Intro Dulu tak akui King Fas anaknya, kini Gali Ginanjar menyesal. Artis Gali Ginanjar menuliskan pesan haru untuk anaknya King Fas Arafi. King Fas merupakan anak Gali Ginanjar dengan virus Arafi. Gali Ginanjar dengan virus memang sudah lama bercerai. Setelah pisah hubungan mereka juga disebut tidak baik-baik saja. Terlebih Gali Ginanjar saat itu sempat tak mengakui King Fas sebagai anaknya. Hal itu tentu saja membuat virus sakit hati. Belum lama lagi kasus ikan asin di mana Gali menjelek-jelekkan mantan istrinya. Hal itu semakin merenggangkan hubungan Gali dengan virus. Gali juga begitu jauh dengan anak kandungnya. Ia juga tidak menafkahi sang anak setelah cerai. Terlepas dari itu, King Fas kini telah tumbuh besar menjadi anak yang bintang dan tampan. Fas bahkan memiliki cita-cita menyentuh yakni ingin menjadi Hafiz Quran. Hatinya begitu lembut dan penyayang terhadap adik-adiknya. Ia dibesarkan sang ibu dan ayah sambungnya, Sony Septian. Sony Septian yang merupakan seorang aktor itu begitu menyayangi Fas seperti anak kandungnya sendiri. Bahkan banyak yang menyebut wajah mereka mirip. Perkembangan King Fas pun membuat Gali Ginanjar terketuk hatinya. Ia mengunggah potret King Fas di laman Instagramnya. Gali Ginanjar menuliskan pesan haru untuk sang anak. Ia juga mengucapkan permintaan maafnya. Dulu Gali Ginanjar pernah tidak mengakui King Fas sebagai anaknya. Gali pun mengakui jika saat itu dirinya terprovokasi. Dirinya mengaku sempat menafkahi King Fas sedikit-sedikit. Namun kemudian Gali hanya memiliki sedikit job. Mantan suami Berbi Kumala Sari ini juga sempat vakum di tahun 2015. Sehingga dirinya tidak memiliki uang untuk menafkahi King Fas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!